Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam cedor Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor, oke teman-teman Di video kali ini, nah ini Kita akan tes akurasi Unis senapan angin, bocah predator Full CNC, yang paling murah meriah Yaitu adalah unis senapan angin Bocah predator Rinjani Teman-teman, mantep banget, nah ini dia Predator Rinjani Predator Full CNC, yang paling Murah meriah, ya teman-teman Nah ini kita mau tes akurasinya Soalnya pada cari-mencari Tes akurasi dari Rinjani Itu videonya yang udah lama banget, nah ini Kita perbarui lagi, ini kita Mau tes akurasinya lagi Dari spesial unis senapan angin, bocah Predator Rinjani ini, ya teman-teman Sebelum itu, untuk info pempesanan Ya teman-teman, untuk info pempesanannya Kalau pengen CODPR tempat, pengen transfer langsung lunas Langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123, saya yang pegang semuanya Ya teman-teman, mantep banget Nah ini, untuk predator Rinjani Pemesanannya, langsung hubungi nomor admin saya Nah mantep banget, oke sekali Ya teman-teman, nah sebelum itu Kita lanjut bahas tentang tes akurasi Kita lihat, jangan lupa juga Diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Terlebih dahulu, oke Mantep sekali, seperti itu Terima kasih, langsung saja ya teman-teman Kita simak video tentang tes akurasi Dari unis senapan angin, bocah predator Rinjani Berikut ini, check it out Oke teman-teman, ini dia Kita mau tes akurasi unis senapan angin Bocah predator full CNC Yang kelas paling murah meriah Ya teman-teman, yang kelas predator Yang paling murah meriah Yang pembuatannya udah full CNC Ya ini dia, unis senapan angin Bocah predator Rinjani Nah ini, kita mau tes teman-teman Di jarak kurang lebih ini 50 meter Dengan sasaran siluet sebesar jempol kaki orang dewasa Ya teman-teman, untuk unit ini Dia menggunakan laras spesial Laras dari Sevilla Sodor ya teman-teman Nah ini udah dites juga pelurunya yang cocok Pake air kules Jadi, di Sevilla Sodor itu ada 3 kali pengetesan Dari tim produksi sebelum terjun ke gudang Sebelum kita jual juga udah kita tes juga Dari tim produksi Terus sampai gudang Sevilla Sodor Kita juga tes lagi ya teman-teman Jadi udah tau pelurunya cocoknya Pake air kules Terus juga sebelum pengiriman Ke kawan-kawan yang pada pesan Nah itu kita juga tes akurasinya lagi Ya teman-teman Seperti itu Nah ini kita mau tes Di jarak kurang lebih 50 meter Dengan pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru air kules Yang beratnya 13,6 grain ya Nah ini kita tembakkan dulu ya teman-teman Biar kalian pada tau Nah itu sasarannya siluet sebesar jempol kaki orang dewasa Nah mantep banget Anginnya juga mantep ini teman-teman Oke belum kena Kita coba lagi Cari sasarannya yang pas Nah ini kita setel-tel Setel lebih dahulu Nah itu dia Pasti udah tau perkenaannya dimana Ya teman-teman Nah ini kita pake perdam muki ultimate Perdam super senyap Dari CVA sodor ya teman-teman Mantep banget Nah ini anginnya udah gak turun Terus juga Wah ini Anginnya besar sekali teman-teman Mantep banget Oke Kena teman-teman Mantep sekali Satu kali kena Kita tambahin lagi Mantep sekali Kena lagi Dua kali mantep Kita tambahin lagi teman-teman Bismillah Oke Kena lagi teman-teman Nah ini anginnya Lumayan baru Soalnya kita setel Di setelan yang keras ini teman-teman Nah membuktikan Bahwa perdam muki ultimate Ini sangat senyap sekali ya Mantep sekali Terus juga Wah anginnya Mantep banget Besarnya Tapi tetap kena teman-teman Mantep sekali Empat kali mantep Kita tambahin Satu kali lagi Oke Nah ini Wah suasananya Nah mantep sekali Tetap kena Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ya teman-teman Mantep banget Nah ini dia Unisona perangin Boca Predator Rinjani Full CNC Ya teman-teman Nah ini Kelas Predator Full CNC Yang paling murah-meriah Ya ini dia Unisona perangin Boca Predator Rinjani Ini ya teman-teman Nah ini setelannya Setelan boros Tadi angin di 2500 Sebelum kita nembak Juga udah kita setel juga Ya teman-teman Nah itu sampai tadi Kurang lebih 2100 Ini tinggal sisa 1900an Jadi juga sangat mantep Stabil ya teman-teman Untuk perkenaannya Mantep banget Ini setelannya boros ya Jadi hampir full power Kita membuktikan Perdamnya sangat super Senyap sekali Masukkan Ya teman-teman Kenapa di setel boros Karena ini pas waktu Anginnya besar Nah kalau anginnya besar Malah tambah Enggak karuan Karena Pasti Angin Nanti emasnya Nah itu coba dilekam Mas Nah kurang lebihnya Kayak gini ya Tuh Kalau dilihat Itu Di siluet Enggak ada Tapi itu Bisa dilihat sendiri Ini anginnya Besar sekali Ya teman-teman Nah ini Besar sekali Mantep banget ya Nah Seperti itu teman-teman Powernya Kalau Tergantung Angin ya Kalau pada waktu berburu ya Nah anginnya besar Yang memang harus tambahin powernya Kalau Angin besar seperti ini Powernya juga harus yang power besar Biar Pelurunya juga bisa menembus Anginnya itu Ya teman-teman Seperti itu Nah itu dia Tadi tes akurasi Dari Uni Senapan Boca Predator Rinjen ini Ya Mantep banget ya Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap di order Buat kalian semuanya Lanjut Kita bahas tentang Spek dan juga Harga promo Dari Uni Senapan Engin Boca Predator Rinjen ini Check it out Oke teman-teman Sangat mantep sekali Tadi tes akurasi Dari Uni Senapan Engin Boca Predator Rinjen ini Ya Mantep Betul Mantep sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap di order Buat kalian semuanya Oke Mantep banget teman-teman Untuk harganya Predator Rinjen ini Kita banderol cukup Di harga 4.300.000 rupiah saja Ya teman-teman Itu unit plus bonus Dapat bonus tas Tali sadang Gantel puru Plurur tes Pagajin perdam Sama STKS Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Kalau mau beli paket full set Harganya cukup 5 juta rupiah saja 5 juta rupiah Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Dan juga lain-lain tadi Dan juga ada tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Dan juga teleskop gamma Ukuran 39x40 Teleskopnya bukan yang ini Ya teman-teman Nah ini teleskop Markol Saat ini stoknya lagi kehabisan Ya teman-teman Kalau mau tukar Markol Ya kalau ada barangnya ready Sekitar tambah 700.000 Ya teman-teman Kalau saat ini Markolnya lagi kehabisan Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini Untuk harga Predator Rinjen ini Kalau pengen beli unit plus bonus Cukup 4.300.000 Rupiah saja Kalau beli paket full set Cukup 5 juta rupiah saja Ya Mantap banget ya teman-teman Nah untuk sedikit speknya Dari Unison Apa nangin Boca Predator Rinjen ini Dari segi larasnya Ini menggunakan laras spesial Dari Sipresodor Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jaya ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok Tadi menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Jadi kalau cocoknya pakai Hercules Ini juga sangat mantap Buat big game pun juga sangat oke Buat small game pun juga sangat mantap Ya teman-teman Soalnya memang Hercules itu dia double ring Daya robekannya pun juga lumayan besar Ya Mantap banget teman-teman Nah untuk bahan laras ya Ini menggunakan dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 kaliber 4,5 mm Ya mantap banget Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Kalau buat big game Buat buruan besar Ini juga sangat mantap sekali Ya teman-teman Mantap banget Daya robekannya pun juga besar Dan juga Ini udah double ring Kalau kena area fatal Kena area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya Mantap banget Seperti itu teman-teman Jadi Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Nah ini setelahnya masih Ya tidak ada regul Tidak ada plenum Kalau buat big game Ini sangat mantap sekali Ya Seperti itu teman-teman Oke Mantap banget Nah ini bahan larasnya Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya di CVS odor Tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Mantap sekali Ya Nah untuk perawatan larasnya Ya teman-teman Untuk membersihkannya Kalian bisa bersihkan dengan oli Atau minyak goreng Ya teman-teman Nah itu Di si daerah depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Nah itu Kalau ada serpian-serpian Bekas peluru Itu bisa keluar Akurasinya bisa membaik kembali Seperti itu Ya Mantap banget Kalau mau beli pelumasnya Juga ada minyak Kayak kemarin Nah ini lupa saya bawa ya teman-teman Harganya cukup Rp40.000 saja Nah untuk membersih larasnya Itu juga sangat bermanfaat sekali Ya Seperti itu teman-teman Nah untuk keluar larasnya Ini juga udah dilindungi dengan serobong Ini serobong pakai UD20 Mantap banget Ya teman-teman Serobongnya pakai UD20 Banyak dari dural juga Depan serobong Depan laras juga ada derat Buat pemasangan perdam Nah itu Dapat perdam UQ Ultimate Nanti kalian ya teman-teman Perdam UQ Perdam super senyap Perdam dari CVA Sodor Mantap banget Nah itu Tadi kita Ini setelannya Kalau dibuka perdamnya Suaranya pasti keras Soalnya ini setelan boros ya teman-teman Nah jadi Dapat perdam UQ Ultimate Perdam OD38 Nah itu sangat mantap sekali ya Super senyap sekali ya Teman-teman Itu perdam bonus Mantap banget ya teman-teman Oke sekali Nanti kita setelkan juga Perdamnya dari sini Dapat magazine Juga kita setelkan Magazinnya dari sini Kalau udah CNC seperti ini Magazinnya kalian dapat Yang CNC juga ya Sangat mantap sekali ya Teman-teman Nanti kita setelkan juga Magazin perdam Kita setelkan juga Dari sini Dan juga Sebelum pengiriman Juga kita Setel juga Tes akurasinya Kembali ya teman-teman Namanya buatan manusia Kalau sampai sana Ya terjadi ada Bocoran Terus juga Ada hal ngaca Nah itu Ya teman-teman Juga nanti Ada garansinya Ya kalau garansi kebocoran Kita ada Bawakan Sperpa cadangannya Nanti kita pandu dari sini Kalau garansi tabung Itu meliputi Biasanya Dari tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Itu garansinya Dua bulan Kalau garansi akurasi Dua minggu Ya teman-teman Kalau senapan Udah sampai Kebocoran di hal senapan Itu hal wajar Kita udah antisipasi Bawakan super pocah Yang penting kalian bisa dipandu Ya sabar ya teman-teman Nah memang Buatan manusia Tidak ada yang sempurna Ya seperti itu Ya teman-teman Mantep sekali Ya kadang juga CNC Juga ada Yang tidak pas Kadang juga Ada yang berbeda Lobangnya Nah itu Pembuatan dari CNC Juga namanya Buatan mesin Ya teman-teman Setelannya Juga harus benar-benar Yang pas Kadang juga Ada kesalahan Dari segi teknis Juga kita tidak tahu Ya teman-teman Yang penting Kalau ada Seperti kendala Nah itu Kalian mau dipandu Mau sabar Ya teman-teman Nah kita juga Enak ngelayaninnya Seperti itu Ya teman-teman Mantep banget Tetap CVS Order Ada tanggung jawabnya Ya Setidak seperti yang lain Kalau Mendengar Ada kawan-kawan Yang curhat Biasanya ya teman-teman Saya dari Beli dari toko ini Toko ini Tidak ada tanggung jawabnya Itu sangat kasihan Soalnya ini Barang seperti ini Tidak murah Ya teman-teman Memang barang mahal Ya Apalagi yang sudah Ngumpulin uang Sampai Berbulan-bulan Sampai ya Ada yang bertahun-tahun Nah itu juga kasihan Ada yang kerusakan pada senapan Ada kendala Gak dipandu Itu juga kasihan Saya pun juga tidak enak Yang penting Kerjanya Tidak Ya buat sakit hati orang lain Itu kerja yang halal Ya teman-teman Tapi Biasanya juga ada orang yang Sifatnya juga berbeda-beda Ya teman-teman Udah kita pandu Udah kita giniin Tapi omongannya Gak enak Nah itu Yang bikin kita jengkel Bikin kita males Mandu lagi Padahal Itu biasanya hal sepele Triggernya kadang ada Yang gak bisa nembak Tapi udah ngomongnya Sampai kemana-mana Saya beli ini ya Teman-teman Itu Ya namanya resiko kerja Seperti itu Yang penting Ya teman-teman Kita juga Beri panduan caranya Nah itu Digunakan sebaik mungkin Seperti itu Kalau gak bisa Ya ada Konfirmasi ke admin Bagian servisnya Bagaimana baiknya Nah itu Kita selesaikan Jalan keluarnya Bagaimana Ya teman-teman Namanya juga Sifat orang Berbeda-beda Kita harap Maklumi Saber ya teman-teman Memang gitu Kadang senapan Ada juga yang bagus Mulu sampai sana Tidak ada kebocor Sampai bertahun-tahun Kadang juga ada sampai Baru bocor Nah itu juga Hal wajar Yang penting Kalian mau dipandu Mau sabar Kita juga enak Yang layaninya Kita Tidak ngirim barang Kok barang rusak Kita tidak kirim ya Teman-teman Namanya juga di jalan Bagaimana senap Apa Paketnya juga Ketumpuk-tumpuk Yang lain Nah itu Biasanya Ada baut yang longgar Ada juga yang Terkena panas Silnya ada yang Robek Nah itu Hal wajar Ya teman-teman Seperti itu Kita lanjut lagi Ke bagian tabungnya Ya teman-teman Tabungnya ini Menggunakan Tabung bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas Samanangin Ada di 2700-2800 PSI Bahan tabungnya Dair Dural Pake UD 60mm Diisi Di amannya saja Biar seal ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Nah ini soalnya Yang menahan angin Itu dari seal Seal banyak dari karet Ada masanya Kalau dia tidak kuat Menahan angin Itu terjadi Robek Ya teman-teman Seperti itu Nanti kita juga Bawakan spear padnya Cadangan dari sini juga Ya Mantap banget Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai nol Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Itu aman Teman-teman Di 1500 PSI Itu amannya Disitu Kalau kalian habis menembak Jangan dihabiskan sampai nol Disisakan itu Disitu Kalau kalian habiskan sampai nol Nanti terjadi Kebocoran Ya teman-teman Ada waktu ngisi anginnya Dari laras Biasanya caranya Ini ditarik Seat levernya Terus dikembalikan Kayak mau menembak Dan juga Mumpanya harus cepat Kalau ada Malah bagus Pake kompresor Khususus PCP Ini tidak bisa Diisi dengan Kompresor Buat ngisi angin Ban mobil Atau motor Ya teman-teman Nah Kalau pun bisa Pun juga Kompresornya Pasti tidak kuat Soalnya ini Angin sampai 2000 lebih Ya teman-teman Seperti itu Oke teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini kuklar Jadi tinggal colokkan saja Keselamupannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara Sabungan chamber Dan juga Sabungan tabungnya Ya teman-teman Nah ini ada manometernya Kalian bisa lihat Tekanan-anime seberapa Juga ngisinya Sampai berapa Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini menggunakan chamber monolight Bayangnya dari Dural seri 7 Membuatan full CNC Dalamannya Udah full stainless Ya teman-teman Dan juga Pairnya pun Udah menggunakan Pair Mijumi Dalam stainless Itu meliputi Dari hammer Dan juga station valve-nya Kalau dari trigger Ini bayangnya Memang dari baja Kalau terbuat dari Stainless Dia tidak Bisa Untuk mesin CNC Itu tidak bisa Membentuk stainless Dalam bentuk trigger Seperti ini Ya teman-teman Soalnya itu ada Matanya sendiri Biasanya pakai jet Air itu Ya teman-teman Nah itu Pasti mahal banget Untuk pembuatan Dari trigger Ya teman-teman Seperti itu Ini triggernya Dari baja Ya teman-teman Kalau hammer Terus juga station valve Itu udah stainless Oke Mantap banget Nah untuk Tarikannya ini Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Oke Nah ini triggernya Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya Juga di chambernya Sini Kalau diputar ke belakang Dia otomatis munci Kalau ke depan Dia normal lagi Nah untuk Encel kokang Bisa diletakkan Di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Oke Mantap banget Nah untuk popernya Teman-teman Ini udah menggunakan Poper lipat juga Ya teman-teman GTR bisa maju dan mundur Ada juga variasi Yang pakai poper Cangkul Pun juga ada Nah untuk Rail teleskopnya Yang atas ini Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah pun Juga menggunakan Rail teleskop Rail 11 juga Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah itu dia sedikit penyelesaian spek Dan juga harga promo Dari Yuni Senapan Angin Boca Predator Rinjen ini Oke Mantap banget Kita nyatakan lulus Tes akurasinya Bisa di order Buat kalian semuanya Untuk info pemesanan Langsung aja Hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya ya Pembayaran bisa jauh DPR tempat Bisa juga transfer Langsung lunas ya Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu upi Salam judar Hari CVA sodor Toko Senapan Angin Terbesar kedua di Indonesia Ingat salapan angin Ingat CVA sodor